Intro Halo Andevil Lovers, Anda menyaksikan Andevil News Plus bersama saya Enzi Arti Winata Andevil Lovers PT Vektor Teknologi Mobilitas bersama Transjakarta, Mayasari Bakti dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar acara selebrasi pencapaian 2 juta kilometer bus listrik Transjakarta Selebrasi digelar di kawasan Rasuna Episentrum Jakarta Selatan dan berikut informasi selengkapnya Kesuksesan capaian Transjakarta dari akumulasi 30 bus listrik Transjakarta dalam kurun waktu 14 bulan hingga saat ini digelar dalam acara selebrasi pencapaian 2 juta kilometer bus listrik Transjakarta Komisaris Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas Anindia Novian Bakri mengatakan pencapaian 2 juta kilometer merupakan hasil dari kesempatan yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Transjakarta sebagai bus rapid transitnya Dan Alhamdulillah sejak 14 bulan terakhir semuanya lancar tidak ada hal yang kita takutkan kecelakaan Bahkan 2 juta itu menghasilkan atau menghemat 5,5 juta ton daripada CO2 yang sama dengan 250 ribu pohon Ya insya Allah tidak lama lagi bisa ada 22 dan kita bersama dengan pemerintah daerah Di Sloop dan juga Transjakarta dan mitra-mitra kami tentu mencoba untuk mencari struktur supaya bisa makin banyak lagi Adidia mengaku bangga setelah melihat Animo 10 juta masyarakat telah menikmati 30 unit bus listrik kebanggaan Vektor Sementara itu Direktur Utama Transjakarta Welfi Zon Yuzha mengatakan pencapaian ini merupakan bagian dari piloting Seribu unit armada bus listrik Transjakarta yang akan ditargetkan hingga akhir tahun 2023 Namun menurutnya pengadaan armada bus listrik Transjakarta akan tetap bertahap Dan sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Hub juga ada beberapa regulasi Dimana di tahun 2027 itu 50 persen armada kita listrik Kemudian 2030 itu 100 persennya listrik Ini satu unit dari 22 yang akan meluncur ya Jadi dari Vektor dan juga Maya Sari sebagai operatornya Menanggapi hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut berkomitmen dalam percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Agar target 100 unit bus listrik tercapai Bahkan Syafrin menambahkan hal tersebut merupakan target yang telah dicanangkan Pemprov DKI Jakarta Menuju Net Zero Emission 2050 Tentu komit untuk mempercepat implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Sebagaimana juga menjadi arahan Pak Presiden Untuk tahap awal kami harapkan piloting 100 unit bus listrik yang dioperasionalkan Transjakarta Ini bisa terpenuhi tahun ini dan kemudian tahun depan tentu kita akan menyesuaikan untuk penambahan Sesuai dengan target-target yang sudah diletakkan Transjakarta tergolong sebagai moda transportasi dengan traik terpanjang di dunia Sehingga kolaborasi vektor mobilitas dengan operator transportasi memberikan imbas positif Baik dari sisi environment maupun kemacetan Demikian laporan Yusinus Bagus dan Bambang Suprianto dari Jakarta Ya jika Anda suka dengan konten kami Jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe channel kami Dan jangan lupa saksikan Ante Venus Plus setiap hari Senin hingga Jumat Saya Nisi Aryunata, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax